Intro Pelajaran kita sekarang Apa itu? Satu langkah iman Pelajarannya ini satu langkah iman Kalau ada langkah seribu Langkah seribu atau langkah dua puluh ribu atau dua puluh juta Tidak akan tiba itu kalau kita tidak melangkahkan kaki pertama Jadi satu langkah itu makanya begini Terlalu banyak janji-janji Terlalu banyak pelajaran yang kita sudah tahu sepanjang satu kuartal ini Bagaimana kita melihat melalui penglihatan Yesus Bagaimana kita berseksi apa sebabnya Kalau itu hanya pengetahuan Hanya satu janji Tidak berani melangkah Tidak ada arti apa-apa Makanya harus melangkah Sama seperti waktu perjalanan bangsa Israel menuju tanah-kanaan Di belakang musuh Kiri kanan gunung Di depan laut Musa Melangkakan kakinya ketika laut itu masih banjir Masih banyak airnya Ketika musuh melangkahkan kakinya pertama Maka terjadilah Mujizat itu Jadi saudara-saudara sekalian Pelajaran ini sebetulnya menolong kita Apa yang kita sudah tahu Apa yang kita sudah dengar Apa yang kita sudah mengerti dengan jelas Kalau tidak berani melangkah Tidak ada artinya apa-apa Makanya kita harus berani Langkah iman Langkah iman adalah langkah sukacita Walaupun banyak problema ketika kita melangkah Tapi hasilnya akan membawa kebahagiaan dan sukacita Jadi itulah pelajaran Dari pelajaran ini Makanya kita perlu lihat Secara ringkas Ya nanti kalau ada pertanyaan boleh kita bertanya Tapi kita ringkaskan supaya jangan terlalu jauh nanti pola pikirnya Kemana-mana Sehingga kita harus mengerti Kenapa pelajaran ini Perlu kita pelajari Itu pertanyaannya lagi ya kan Perlu Jadi kenapa perlu kita pelajari Perlu kita lihat Jadi satu Di dalam pelajaran ini Pertama Yang perlu kita tahu Apa yang Menggerakkan saudara Kalau bukan kasih yang menggerakkan Tidak bisa Ada pertanyaan begini Mana lebih dahulu kita Mencintai Sesama manusia Baru mencintai Tuhan Saudara ku Kalau kita tidak mencintai Tuhan Lebih dahulu Kita tidak bisa Mencintai sesama manusia Karena cinta itu datang dari mana Dari Tuhan Jadi jangan bikin terbalik Ya kan Jadi kita harus mencintai Tuhan Baru kita mencintai sesama manusia Mencintai anak-anak Mencintai keluarga Mencintai Sesama Supaya dengan demikian Kita dapat melihat Bagaimana Keadaan yang sebenarnya Jadi sudah sudah Kita lihat Itu yang pertama Motivnya Kemudian Ringkasan pelajaran ini Kalau di dalam pelajaran kita Ada lima judul Peminggu pertama Dan telah Hamis Sekarang kita perlu lihat Ringkasan pelajaran ini Adalah telah dan sempurna Dalam pengorbanan Kemudian Panggilan untuk Berkomitmen Dan yang ketiga Dimotivasi kasih Jadi kalau ini Kita lihat Bagaimana pengorbanan Yesus itu Ini yang kita belajar di pertama Pengorbanan Yesus Sangat luar biasa Itu di dalam pelajaran pertama Di judul pertama itu Anda lihat Bagaimana dia Mengambil sikap Posisi Seperti Budak Menjadi manusia Lebih rendah Dari Bapaknya Padahal Keilahian Tuhan Yesus dengan Tuhan Bapak Ruh Kudus Sama-sama ilahi mereka Mereka tinggalkan Persekutuan dengan Bapaknya Mereka tinggalkan Sorga itu Yesus tinggalkan Agar kita dapat Hidup Bersama-sama Luar biasa pengorbanannya Jadi harus pengorbanan Yesus ini Yang mendorong kita Untuk melakukan Pelayanan ini Makanya langkah Mengapa kita melangkah Kemudian kita lihat lagi Kita tanya dulu Mengapa pelajaran ini penting Ya Mengapa penting Pertama Kita perlu belajar Pengorbanan Yesus Itu pertama Kedua Kita perlu belajar Pengalaman Penyerahan Dari para murid-murid Kan kalau hanya Contoh Yesus Kan dia ilahi Mungkin kita bikin itu Mungkin begitu Pertanyaan kita Bagaimana kita Melakukan itu Bagaimana kita Lalu lihat Pengalaman Penyerahan Para murid Kemudian kita perlu melihat Motivasi Dalam pelayanan Apa motivmu Di dalam pelayanan itu Kemudian kita perlu Mengikuti teladan Dalam melangkah Dalam iman Teladan siapa yang melangkah Dalam iman Orang apa Bagaimana Kemudian Kita ingin mengetahui Satu langkah Yang harus Kita tempuh Dalam kehidupan Yang memberikan Suka kita Jadi dengan Memberikan konsep Seperti ini Baru kita bisa Melakukannya Dengan baik Jadi mengapa kita Motivasi itu Kemudian kita Nanti anda lihat Kalau saya suruh Baca Alkitab ini Nanti cukup panjang Tapi di Baca aja nanti Di apa Di apa Di rumah Atau di kamar Filipi 2 ayat 5 sampai 7 Itulah pengorbanan Yesus Kemudian Boleh kita baca juga Johannes 1 ayat 10 dan 11 Disitu contoh-contoh Para murid Yang perlu kita pelajari Tentang pengorbanan Yesus Disitu bagaimana Pengeliharaan murid-murid Disana Jelas ada Jadi Contoh Ini Yesus sudah Tidak tahu lah ya Pengorbanan luar biasa Nah sekarang Murid-murid Matrius Pemucukai Dia mempunyai Pendapatan Yang stabil Semayan kehidupannya Kok mau Tiba-tiba dipanggil Mengikut Yesus Meninggalkan semua Ya Luar biasa Karena dia Dapat melihat Jauh ke depan Melalui iman itu Bahwa Dengan mengikuti Yesus ini Dia akan mendapatkan Kehidupan yang Jadi dia lihat Jauh ke depan Melanggar Dengan iman Jadi iman ini Bisa dilihat Dari Tindakan Hanya sekarang pertanyaan Dari mana ini Iman datang Iman itu datang Dari pendengaran Pendengaran apa Pendengaran Mengenai Kebenaran Anda boleh Baca itu nanti Dalam Rom 10 Ayat 17 Jadi ketika kita Dengar Pelajaran Kita dengar Khutbah Kita baca Alkitab Kita baca Roh Nubuat Wah Begini ya Lalu setelah kita dengar Kita percayai Kebenaran itu Lalu itu menjadi Sebuah Tindakan Jadi sebuah Komitmen Maka tadi perlu Komitmen tadi Saya harus Berkomit Mengikuti Langkah-langkah Yesus ini Saya mau Beritakan ini Kepada setiap orang Supaya dengan Demikian orang Dapat menyerti Tentang Yesus Bukan hanya saya Ya Pendugan Orang lain Sekarang Ketika Yesus Menjelmah Menjadi manusia Makanya Banyak Ahli teologi Menyatakan Bahwa Yesus itu Lebih rendah Daripada Bapak Ya Karena dia Menjelmah Menjadi manusia Rendah Selalu Akhiran orang Tetapi Kalau Anda Baca nanti Di rumah Di dalam buku Perinduan Sejak ada zaman Dikatakan demikian Halaman 133 Kalau ada buku itu Nanti di rumah Tidak pernah Harga penibusan Kita sadari Sampai Yang di tebus Berdiri Dengan pedibus Di hadapan Tahta Allah Di dalam pelajaran itu Ya Jadi tidak pernah Anda hadari itu Kalau Anda Tidak berhenti Di sana Kemudian Di dalam Kerinduan Segala zaman Halaman 530 Dikatakan Dalam Kristus Adalah kehidupan Asli Tidak dipinjam Dan tidak diambil Jadi Yesus Sama seperti Bapak Tidak pernah diambil Asli kehidupannya Bukan dari Bapak Bukan dipinjam Dia punya sendiri Lalu Itulah sebabnya Pengorbanan Yesus itu Luar biasa Dia korbankan Dirinya Yang sama Seperti Bapak Rela menjadi manusia Agar menjangkau kita Sama Tidak pernah dipinjam Asli hidupnya Bukan dipinjam Pinjam Diambil dari orang lain Karena itulah Pendapat orang lain Kan dia lebih rendah Daripada Bapak Tidak sama Belum pernah Allah Berpisah dengan dia Sejak penciptaan Sama terus Dia sama-sama Mencipta Sama-sama melakukan Sama-sama melihara Jadi hidupnya itu asli Diperoleh Dia punya sendi Sendiri Jadi bukan penjaman Dari Bapak Jadi kalau ada orang Katakan Ah diberindah kok Yesus itu dari Bapak Tidak sama Hanya ketika penjaman itu Menjadi manusia Disitulah kita baru sadar Pengorbanan Yesus itu Sangat luar biasa Supaya dia bisa Menjangkau kita Langkah kasih Dilakukan oleh Yesus Kalau dia Pada waktu dia dicambuk Wah Bayangkan itu Menurut catatan Katanya Sejarah Bahwa Salib yang dia pikul itu Kurang lebih 75 kilo Lalu dia diikat Dicambuk Didorong lagi Bagaimana itu berat badan Akhirnya terrobeklah Terkoyaklah Dia punya Kulit-kulit Dan berdarah Bercuncuran Luar biasa Penderitaannya Ketika dia disalib Pangan tangannya itu Waduh Berhancung Katanya Menurut ilmu kesehatan Ketika disalib itu dia Sulit Bernafas Karena darah-darahnya Sudah tercurah Jadi itu Dia ambil dia Jadi makanya Motivasi Pengorbanan Yesus Ini yang pertama Yang perlu kita belajar Pengorbanan yang luar biasa Kemudian Kalau anda baca nanti Ini ringkasan dari pelajaran ini Supaya kita dapat Tidak dari sini Dari pelajaran yang lain Kalau anda lihat Nanti di Ibrani pasal 11 Ayat 25 Sampai 27 Ini teladan yang diberikan oleh Musa Luar biasa Musa Musa itu Dididik di Mesir 40 tahun lamanya Kurang lebih Lalu dia Pergi mengembala Kurang lebih 40 tahun Lalu membawa Bangsa Israel Keluar dari Mesir 40 tahun Ya Cukup lama Menurut sejarah Ada penggalian Pada tahun 1922 Raja Yang namanya Tut Ain Kamun Yang seharusnya Musalah Yang mengambil kedudukan itu Ya Mengambil kedudukan raja itu Dia tinggalkan Aturan dia Yang dipersiapkan Jadi peraun Yang menggantikan ini Ketika digali Kuburannya Bayangkan Dari rambunya Kepalanya Telinganya Semua badannya Dipenuhi dengan emas Petinya emas Kursinya emas Mejaja emas Semua dibawa Dibawa di kuburan itu Waktu digali Lalu Dihitung Perlu 10 tahun Selamanya Menulis Di dalam sebuah Buku katalog Untuk Menulis kekayaan Piraun ini Bayangkan Ini ditinggalkan dia Aturan untuk dia Pengorbanan Musa itu Ditinggalkan lah itu Lalu Dia Berkorban Kenapa Langkah iman Jadi memang Langkah iman ini Kalau secara Ingmu pengetahuan Seperti orang bodoh Sudah ada harta disini Ada jabatan Kok mau Ke hutan-hutan Ke gurun-gurun Kenapa Itulah Penglihatan iman itu Apa yang Anda Apa yang kita tahu Cerita Musa ini Dia tidak memiliki Harta itu Tapi Musa Diangkat kemana Ke sorga Itu luar biasa Pandangan iman itu Kalau pandangan dunia Bodoh lah Ditinggalkan hartanya Pekerjaannya Minggu Tuhan Bagaimana itu Ya kan Gak mampu saya pendeta Untuk begitu Ya Saya sudah menjadi Raja ini Harta saya aman Sudah zona aman Saya Anda perlu saya Repot-repot Tapi itulah Langkah iman itu Sangat luar biasa Ya Iman ini Jadi ini yang menjadi Pelajaran bagi kita Bagaimana murid-murid Bagaimana para nabi Melakukannya Kembali lagi kepada Kepaudus Kepada murid-murid itu Bayangkan itu Petrus Ini murid-murid Tiga kali Tiga kali dia menyangkal Yesus Makanya Kepada Petrus Tiga kali Yesus Mengomong Petrus Apakah engkau Mengasihi aku Petrus Apakah engkau Mengasihi aku Wah aku Mengasihi kau Aku tahu Kau tahu Saya siapa Tuhan Mengapa Ditanya-tanya Demikian Apa yang dikatakan Gembala Domba-domba aku Luar biasa Yesus Dengan cinta kasih Membuat Perubahan Pola pikir siapa Petrus Sehingga Petrus Berhasil menginjil Pada hari Pantahkos itu Tiga ribuan Lima ribuan Berhasil Dan bahkan Dia Relamati Dengan Kepala kemana Ke bawah Terbalik Dengan badan terbalik Demi siapa Tuhan Itulah Yohannes Kekasih Dipancung Baru masih muda Rela Dan semua Murid-murid itu Kek 12 murid itu Tidak ada mati yang enak Semua penderitaan Mengapa mereka mau Karena mereka Melangkah Dengan semua iman Yang luar biasa Dimotivasi iman Tindakan imannya Nah sekarang Kalau kita baca Pelajaran kita Ayat Ayat inti Ya apa kira-kira Ayat inti kita Filipi 2 Ayat 5 Sampai 7 Hendaklah kamu Dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran Dan perasaan Yang terdapat juga Dalam Kristus Yesus Yang walaupun Dalam rupa Allah Tidak menganggap Kesetaraan Dengan Allah itu Sebagai milik Yang harus Dipertahankan Melainkan Telah mengosongkan Dirinya sendiri Dan mengambil Rupa seorang Hamba Dan menjadi Sama dengan Manusia Kira-kira apa Rupanya pikiran Kristus itu Supaya jangan salah Kita ikut Ya kan Apa pikiran Yesus itu Kan itu Ayat intinya Yang menerangkan Yang lain Supaya kita Jangan salah Melangkah Apa yang ada Dalam pikiran Yesus Sudara aku Yang ada Dalam pikiran Yesus Dia Memiliki Kasih Dia Suka Menolong Dia Suka Mengampuni Dia Mau Agar semua Manusia Selamat Dia Relah Berkorban Itulah pikiran Yesus Selalu Jadi kalau ada Diluar itu Itulah pikiran Pikiran duniawi Yang belum Mengenal Siapa Yesus Itulah pikirannya Dia menolong Orang miskin Tidak Memandang Bibi bulu Dia tolong Semua Dia tolong Perempuan Kalau kita Belajar di belakangnya Di belakangnya Orang Samaria Orang siapa Perempuan Yang dalam Suksetan Dia tahu Dia layani Semua Jadi kalau Pola pikiran Seperti ini Dimotivasi oleh Yesus kita Maka Langkah-langkah Iman yang kita Lakukan itu Tepat Maka kita Akan Berbahagia Dan penuh Suka kita Tidak lagi Kita bersungguh-sungguh Tidak lagi Kita mengeluh Walaupun Banyak Penderitaan Yang kita Hadapi Mereka punya Penderitaan Mereka punya Persoalan Semua Semua punya Persoalan Bayangkan Tadi saya katakan Musa 40 tahun Gembala 40 tahun Di Padanggurun Penderitaan Dicacimaki Oleh orang Saya Israel Kok Dipersalahkan Mengapa kau Bawa kami Kesini Kan sering Kita disalah Mengerti Oleh umat Disalah Mengerti Oleh sesama Manusia Padahal Hal-hal Yang baik Yang kita Melakukan Kita tidak perlu Kecewa Terharap itu Karena mereka Belum melihat Seperti Penglihatan Apa yang Dilihat oleh Siapa Oleh Yesus Itulah Pelajaran ini Harus kita Berani Melangkah Seperti Yesus Melakukan Seperti Murid-murid Itu Lakukan Seperti Para Nabi-Nabi Itu Lakukan Itu Maka Kita sudah Baca Alkitab Bertahun-tahun Sudah bisa Habis Dua kali Setahun Jadi Kadang-kadang kita Sudah-sudah Baca Tapi Tidak Berani Melangkah Makanya Pelajaran ini Menurut kita Langkah Keseribu Dimulai Dengan Langkah Pertama Tidak Ada Doktor Kalau Dimulai SD TK Tidak Ada Orang Yang berhasil Langsung Tiba-tiba Berhasil Tidak Ada Jadi Itulah sebabnya Kalau ada Pengalaman Pengalaman Sudara Ketika Sudara Mengikut Yesus Dengan Iman Itu Inilah Yang perlu Diceritakan Kepada Siapa Kepada Orang Lain Supaya Orang Lain Itu Bukan Bersikap Berani Melangkah Dengan Iman Ya kan Dengan Hal-hal Itu Sama Seperti Perempuan Yang Ditemukan Oleh Elisa Itu Makanannya Hanya Tinggal Hari Itu Ya Tapi Datang Iman Nabi Nabi Katakan Masaklah Makanan Ini Hanya Cukup Untuk Kami Kalau Kami Makan Hari Ini Sudah Habis Tetapi Karena Dia Percaya Kepada Nabi Itu Yakin Dimasak Kecil kan Akhirnya Dia Berani Bukan Berani Dia Lolos Hidup Selama Tiga Setengah Tahun Masalah Itu Iman Makanya Sekarang Persoalan Penyakit Covid Ini Berat Tapi Kalau Kita Hanya Pikir Masalah Tidak Ada Iman Kita Makin Lama Kita Makin Cepat Takit Jadi Kekal Orang Yang Beriman Tetap Bertindak Berlaku Yang Baik Apa Yang Saya Buat Langkah Apa Yang Saya Lakukan Supaya Saya Bisa Memiliki Suka Cita Yang Dimiliki Oleh Yesus Para Murid Murid Itu Melakukan Kesaksian Kira Kira Begitu Baik Ada Pertanyaan Inilah Isi Pelajaran Sepanjang Hari Ini Kalau Ada Yang Bertanya Silahkan Tanyanya Begini Kalau Kita Lihatkan Langkah Iman Adalah Sesuatu Yang Tidak Masuk Akal Dari Hikmat Duniawi Kenapa Karena Sesuatu Yang Tadi Seperti Dibilang Musa Selalu Dia Punya Harta Melimpah Tapi Dia Tinggalkan Itu Nah Pertanyaan Langkah Iman Ini Memang Sesuatu Yang Jarang Bukan Betim Tidak Apakah Ini Semua Orang Harus Lakukan Pertanyaannya Apakah Semua Orang Harus Lakukan Supaya Kita Bisa Memperoleh Perajaan Juga Atau Memang Ini Adalah Diberikan Talentah Khusus Kepada Orang Yang Memang Khusus Iman Bukan Talentah Itu Pilihan Jadi Iman Itu Memilih Percaya Atau Tidak Jadi Tidak Talentah Itu Nanti Kalau Sudah Itu Berkembang Berkembang Yang Lain Ada Jadi Apa Beda Talentah Dengan Karunia Rohani Kalau Bakat Dengan Talentah Bakat Itu Dibawa Lahir Sedangkan Karunia Rohani Itu Diterima Ketika Dia Menerima Yesus Kristus Ketika Dia Dibaktiskan Dia Dapat Karunia Itu Dikembangkan Jadi Ini Pilihan Memang Kalau Mau Kita Mengikut Tuhan Ya Harus Masing Masing Punya Iman Iman Masing Masing Tidak Ada Iman Orang Tua Atau Iman Keluarga Iman Masing Masing Makanya Ini Harus Ditanamkan Kepada Pribadi 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 Kita Mengikut Tuhan Jadi Memang Iman Itu Adalah Kepercayaan Terhadap Tuhan Sama Seperti Pelajaran Pelajaran Tadi Jadi Kita Jadi Allah Memanggil Kita Masing-masing Untuk Beriman Dan Berpartisipasi Di dalam Menjalankan Pekerjaan Ini Memanggil Kita Masing-masing Tergantung Sikap Kita Mau Atau Tidak Ya Begitu Pak Pak Panjaitan Kita Harus Tinggalkan Semua Pekerjaan Kita Semua Jabatan Kita Untuk Mengikut Yesus Itulah Pertanyaannya Kira-kira Begitu Karena Ada Teman-teman Kita Jual Harta Lalu Pergi Lalu Sesudah Pergi Dia Menyesal Tidak Seperti Itu Ya kan Jadi Ingat Baik-baik Tidak Semua Murid-murid Yesus Meninggalkan Pekerjaan Ya Tidak Semua Ada Juga Yang Tidak Mau Meninggalkan Jadi Yang Penting Begini Apakah Anda Guru Apakah Anda Pendeta Apakah Anda Pegawai Di Kantor Atau Apakah Anda Dokter Ya Dengan Baik-baik Apapun Pekerjaan Kita Yang Penting Fokus Memuliakan Nama Tuhan Itulah Meninggalkan Yang Lelai Jadi Bukan Kalau Harta Saya Ilmu Saya Pengalaman Saya Saya Gunakan Semua Untuk Memuliakan Allah Silahkan Lakukan Bukan Harus Tinggalkan Jabatan Saya Pergi Tidak Begitu Pak Dilanya Setiap Manusia Kita Yang Dilahirkan Yang Sudah Menerima Baptisan Kita Diwajibkan Menjadi Misionaris Apakah Sudara Misionaris Di kantor Di sekolah Di perawat Di guru Di kedokteran Atau di pertukangan Itu yang penting Pernah pada satu kali Seorang pekerja Tukang Sol sepatu Ya Dia kerjakan Sepatu itu Dia perbaiki Dengan baik-baik Tapi apa yang dikatakan Saya Boleh Memperbaiki Sepatu Boleh Melakukan Ini Tetapi Saya Punya Tujuan Utama Adalah Winning Soul Memenangkan Jiwa Jadi Saya Kerjakan Uang Ini Dana Saya Ini Untuk Membawa Orang Datang Kepada Siapa Kepada Tuhan Jadi Tidak Ada Anjuran Supaya Kita Suruh Dijual Harta Untuk Itu Tidak Ada Makanya Jangan Salah Makanya Perlu Berdua Dengan Hati-hati Kepada Tuhan Apa Benar Itu Yang Disuruh Atau Tidak Jadi Tidak Perlu Seperti Radikal Radikal Mengikut Tuhan Karena Begitu Murid-murid Semua Perahunya Di Apa Pekerjanya Ditinggalkan Untuk Mereka Yang 12 Tapi Murid-muridnya Banyak Tidak Semua Mereka Menjual Harta Meninggalkan Pekerjaan Jadi Begitu Pak Pak Panjaitan Yang Penting Fokus Pelayanan Kepada Tuhan Jangan Hartamu Pekerjaan Membuat Kau Terhalang Menyaksikan Tentang Tuhan Pelayanan Tapi Jangan Pelayanan Itu Menjadi Terhalang Apa Pekerjaan Harta 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 Itu Dibuat Mempermudah Supaya Pekabaran Ini Selesai Selesai Kira 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 Begitu Pak Panjaitan Ya selamat menikmati